Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kalian sehat selalu Amin ya robbal alamin Nah teman-teman kembali lagi Dengan saya Henry Jahtani Nah teman-teman Bagi yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah teman-teman Kali ini tanggal 26 Juli 2020 Saya berada di kios pertanian saya Nah di pagi hari ini Sebelum saya kesawa Saya ingin mereview dari Insektisida andalan dari perusahaan Bayer Yaitu dengan merek dagang namanya Bayekon kawan-kawan Bayekon 200 SD Nah ini adalah Insektisida Untuk membasmi Ulat Pada tanaman Padi Dan tanaman yang lainnya Nah seperti ini Ini adalah senjata andalan Dari perusahaan Bayer Nah ini sekarang Saya berada di kios pertanian saya Nah ya Dan itu ada bendera Ini bendera Bayer Ini 1-2 ini dari perusahaan Bayer Yang kemarin saya suruh ngambil Di rumahnya Mang Asep Formulator dari perusahaan Bayer Daerah Tulang Bawang Nah kemarin saya dikasih demplot Dan ini pun demplot kawan-kawan Nah ini koncil Koncil ini dulu kemarin Saya dikasih 1 botol Untuk demplot Di sawah saya Dan ini pun dikasih lagi Demplot dari Mang Asep Vayegon Ya dari Formulator perusahaan Bayer Nah ini penjelasan Vayegon Dari Mang Asep Ya kurang lebih Seperti ini kawan-kawan Jadi Vayegon Ini Insektisida Vayegon 200 SC Ini adalah Insektisida Dari perusahaan Bayer Nah ini Adalah Kemasan 100 ml Kan kawan 100 ml Harganya Ini Yang jelas Beda wilayah Beda harga Ya kan kawan Kalau di daerah tempat saya Untuk Vayegon Ini Harganya Kisaran 280 An Ya Bisa 275 280 285 Ya sekitaran 280 itu Kawan-kawan Nah Vayegon 200 SC Ini ya Ini ada Adalah Insektisida Sistemik Racun Kontak Dan Lambung Berbentuk Pekatan Supensi Berwarna Putih Sampai Kecoklatan Untuk Mengendalikan Hama Pada Tanaman Jagung Dan Kupis Nah ini Sebenarnya Kawan-kawan Kalau Katamang Asep Ya Ini Vayegon Ini Tidak Digunakan Untuk Tanaman Padi Tapi Kalau Misalnya Digunakan Untuk Tanaman Padi Vayegon Sangat Bagus Sekali Cuman Satu Kali Aplikasi Selama Satu Musim Misalnya Untuk Penyemprotan Vayegon Itu Di Usia 30 Sampai 35 Hari Setelah Tanam Dan Itu Nanti Kita Mampu Mengendalikan Hama Ulat Khususnya Sampai Panen Jadi Penyemprotan Di Usia 30 Sampai 35 Hari Setelah Tanam Habis Itu Kita Tidak Nyemprot Ulat Lagi Sampai Panen Ya Artinya Vayegon Ini Cuma Satu Kali Aplikasi Dalam Satu Musim Seperti Itu Teman Teman Dan Ini Vayegon Ini Memiliki Bahan Aktif Ini Memiliki Bahan Aktif Ini Saya Deketin Bahan Aktif Tetraniliprol 200 Gram Per Liter Jadi Tetraniliprol 200 Gram Per Liter Nah Jadi Bahan Aktif Tadi Seperti Itu Tetraniliprol 200 Gram Per Liter Jadi Ini Bahan Aktif Tunggal Artinya Ini Original Kalau Kata Mang Asep Itu Original Tidak Dimiliki Perusahaan Perusahaan Lain Sementara Ini Jadi Ini Hanya Milik Bayer Bahan Aktif Jadi Vayegon 200 SC Cuman Satu Kali Aplikasi Dalam Satu Musim Dan Ini Sudah Dibuka Sudah Sudah Buka Sebenarnya Aslinya Seperti Ini Keletan Ada Keletan Seperti Ini Jadi Kita Buka Ini Kemarin Karena Ada Konsumen Saya Yang Ingin Lihat Kita Lihat Dalamnya Cuman Sebelum Kita Lihat Dalamnya Kita Lihat Dulu Tampak Luarnya Tampak Luarnya Seperti Ini Seperti Ini Modelnya Nah Kalau Kita Buka Ya Hasilnya Seperti Ini Sama Juga Cuman Nanti Dia Ada Keterangan Dosis Penggunaannya Maaf Teman Teman Tadi Ada Konsumen Sebentar Kita Lanjut Lagi Jadi Dalamnya Itu Sebenarnya Hampir Sama Dengan Kemasan Yang Di Luar Cuman Di Dalamnya Itu Lebih Ada Lagi Penjelasan Tentang Petunjuk Penggunaan Jadi Gambarnya Sama Ya Ini Vagon Seperti Ini Nah Ini Nanti Kita Buatkan Nanti Ketika Saya Aplikasi Vagon Insyaallah Akan Saya Buatkan Videonya Ya Nah Ini Ini Untuk Petunjuk Penggunaan Untuk Tanaman Jagung Dan Tanaman Kubis Ini Hamak Ulat Geraya Atau FAW Dan Selanjutnya Untuk Tanaman Kubis Itu Hamak Ulat Perusak Daun Nah Ini Ini Kalau Dosisnya Menggunakan Untuk Tanaman Jagung Menggunakan Dosis 0,75 Mili Per Liter Waktu 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 Aplikasi Waktu Dan Interval Aplikasi Saat Ditemukan Hama Pada Tanaman Penyempatan Volume Tinggi Penyempatan Volume Tinggi Sama Seperti Itu Kalau Untuk Kubis Sama Kita Menggunakan Dosis 1 Mili Per Liter Dan Ini Di Petunjuk Penggunaan Ini Ini Dicantumkan Keterangan Ini Tidak Untuk Tanaman Padi Nah Maksudnya Seperti Apa Ini Kalau Informasi Yang Saya Dapatkan Ya Memang Kan Kalau Di Tanaman Padi Bayer Itu Memiliki Insek Disidak Andalan Juga Yang Namanya Bell Itu 1 Hektar Kita Menggunakan 3 Botol Ya Teman Teman Mungkin Sudah Tidak Asing Lagi Dengan Bell Dan Ini Bell Ini Ada Blosurnya Untuk Bell Nah Seperti Ini Jadi Bell Jadi Dibayar Itu Memiliki Insekrisida Bell Ini Sangat Bagus Untuk Ahlinya Mengendalikan Sundep Dan Beluk Di Andalkan Daya Pelindungannya Terbukti Dan Terpercaya Menjaga Panen Nah Ini Sundep Dan Ini Beluk Kalau Ini Ada Fotonya Sang Penjaga Padi Nah Ini Bell Seperti Ini Kan Kawan Nah Coba Kita Lihat Dalamnya Nah Seperti Ini Nanti 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 Tidak 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 Tanaman Padi Karena Kalau Di Tanaman Padi Dia Punya Bell Kalau Misalnya Nanti Fayegon Ini Masuk Di Tanaman Padi Ya Maka Nanti Bell Itu Bisa Dibilang Kurang Ya Kurang Penjualannya Kurang Seperti Itu Kalau Kata Formulator Seperti Itu Nah Yang Jelas Kan Begini Kawan Namanya Hama Itu Kan Ada Masa Masa Resisten Jadi Kalau Misalnya Dalam Waktu Yang Cukup Lama Kita Menggunakan Satu Produk Misalnya Bell Ya Dari Perusahaan Bayer Bell Bertahun Kita Gunakan Untuk Tanaman Padi Maka Lama Dengan Kelamaan Ketika Kita Menggunakan Insek Disida Terkebut Maka Lama Lama Hama Itu Bisa Resisten Apabila Kita Tidak Menggunakan Dosis Sesuai Anjuran Dari Perusahaan Ya Sebenarnya Bukan Cuma Bell Aja Hampir Semua Insek Disida Jadi Insek Disida Apapun Ketika Kita Menggunakan Satu Produk Secara Terus Menerus Tanpa Diseling Seling Atau Diganti Ganti Bahkan Ketika Dosis Tidak Sesuai Anjuran Maka Hama Itu Bisa Resisten Atau Hama Itu Menjadi Kebal Ketika Diobat Itu Tidak Mati Nah Seperti Itu Ya Mungkin Kalau Mati Biasanya Itu Delapan Sembilan Persen Ini Cuman Delapan Persen Nah Seperti Itu Jadi Tidak All Hama Bisa Mati Nah Maka Dari Perusahaan Bayer Untuk Menyelingi Bell Artinya Misalnya Musim Lalu Kita Menggunakan Bell Maka Musim Ini Kita Menggunakan Fayegon Nah Seperti Itu Agar Hama Tidak Resisten Artinya Ketika Musim Ini Kita Menggunakan Bell Musim Depan Kita Menggunakan Fayegon Musim Depan Kembali Kita Menggunakan Bell Maka Hama Itu Bisa Dituntaskan Semuanya Nah Seperti Itu Jadi Emang Ada Seling Seling Seperti Itu Ya Ini Penjelasan Dari Mang Asep Formulator Dari Formulator Bayer Artinya Agar Petani Itu Tidak Dirugikan Yang Jelas Kalau Untuk Fayegon Ini Sangat Ampuh Sekali Tidak Diragukan Lagi Cuman Satu Kali Aplikasi Dalam Satu Musim Oke Teman Sampai Sini Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh